Intro Welcome to Baca Saham Di sini kita akan membahas topik tentang saham yang disajikan dengan mudah Semoga topik ini bisa membagi pengetahuan kepada Anda ya Mantan pegawai bank, triliuner di saham Ada satu quote yang mengatakan bahwa Jika kita mencari ikan, harusnya ke pasar ikan Dan jika kita mencari modal, kita harusnya ke pasar modal Ada satu sosok inspiratif yang disebut sebagai Warren Buffett Indonesia Yang awalnya tidak mempunyai apa-apa Tapi kini menjadi triliuner dengan investasi saham Lo Keng Hong merupakan mantan pegawai bank Yang mulai berinvestasi sejak umur 30 tahun Dengan menyisihkan gaji perbulannya yang sangat kecil Saat ini, dia menjadi seorang value investor Yang mempunyai aset lebih dari 2 triliun rupiah Di pasar modal Tanpa mempunyai bisnis atau usaha sampingan Semua asetnya benar-benar hanya diciptakan dari saham Prinsip investasi Lo Keng Hong Yaitu dengan mencari perusahaan yang salah harga Diam, memantau, dan menunggu sampai harga sahamnya kembali ke harga sebenarnya Di bawah ini, kita akan membahas 5 strategi investasi dari Lo Keng Hong 1. Manajemen Saham yang kita investasikan Di bawah ini, perusahaan harus mempunyai manajemen yang jujur Profesional Dan punya integritas Di samping itu, perusahaan harus rutin untuk menerapkan Good Corporate Governance atau GCG Salah satu cara untuk mengetahuinya Dengan mengecek apakah direksi atau komisaris perusahaan Pernah tersangkut suatu kasus hukum atau tidak 2. Prospek Perusahaan Kita investasi pada perusahaan yang terus bertumbuh Dan punya prospek ke depan Mereka berekspansi dan punya inovasi akan perkembangan bisnis Salah satu cara untuk mengetahuinya Dengan membaca tulisan direksi dan komisaris Di annual report perusahaan dan prospektus perusahaan 3. ROE dan NPM yang besar ROE yang besar mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu menghasilkan income dari modal Sedangkan, NPM yang besar mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu menghasilkan income dari penjualannya Cara untuk mengetahuinya dengan menghitung rasio defiantial statement perusahaan 4. Net income yang bertumbuh Net income yang terus bertumbuh setiap tahunnya Mengindikasikan bahwa perusahaan konsisten Mencetak keuntungan bagi pemegang saham Cara untuk mengetahuinya Dengan membaca ektisar keuangan di annual report perusahaan 5. PBV dan PER yang rendah PBV dan PER yang rendah Mengindikasikan bahwa Harga saham masih murah Atau wajar di pasar saham Dan Punya potensi untuk kembali ke harga sebenarnya Cara untuk mengetahuinya Dengan menghitung rasio defiantial statement perusahaan Demikian 5 strategi investasi dari Lokeng Hong Semoga Kita bisa mencontohi gaya investasinya Yang sudah terbukti menciptakan kehidupan Yang lebih baik di masa depan Sebagai penutup Saya mau mengutip satu quote dari Warren Buffett Investor saham Yang sukses menjadi orang terkaya di dunia Dia berkata You cannot make a good deal with a bad person Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih.